Terima kasih telah menonton Sebanyak 150 personil gabungan dilibatkan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Mekarmulya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur terus digenjot untuk 30 hari ke depan dengan sasaran prioritas pembangunan infrastruktur jalan beton sepanjang 2 km. Selain Kodim 0608 Cianjur, pelaksanaan pembukaan TMMD tersebut dihadiri pula oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur seperti jajaran Polres Cianjur, Kejari Cianjur, serta unsur muspida lainnya. Selain membangun sarana fisik seperti jalan beton, TNI pun membangun rumah tidak layak huni milik warga serta rehabilitasi sarana tempat peribadatan masjid dan musola yang sudah terlihat rusak. TMMD 107 pun memiliki program pemberdayaan untuk masyarakat diantaranya penyuluhan tentang hukum pendidikan dan kesehatan. Dengan program tersebut, sebagian warga sangat berterima kasih atas peran TNI yang telah berjibaku membangun desa Mekar Mulya mulai dari infrastruktur jalan, rumah rutilahu milik warga hingga fasilitas sarana dan prasarana tempat peribadatan seperti masjid. Ya Alhamdulillah sekarang dengan adanya bantuan TNI semuanya Alhamdulillah baik. Jalan yang dulunya jelek, yang satu jam pergi ke Cikalong sekarang. Sepuluh menit sampai masjid yang Alhamdulillah direnovasi, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kepakai. Semakin mantap. Alhamdulillah mudah-mudahan bantuan-bantuan sampai ke depan-depannya terus mengalir. Yang pedah rumah Alhamdulillah bisa membantu warga-warga sini. Terima kasih kepada bapak-bapak TNI. Bapak-bapak TNI. Bapak-bapak TNI. Menurut Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani mengungkapkan kegiatan TMMD ke-107 di desa Mekar Mulya tersebut diantaranya dikerjakan 2 km pengerasan jalan beton, pembangunan 4 unit rumah tidak layak huni dan rehabilitasi tempat ibadah serta renovasi MCK. Selama 30 hari dimulai dari 16 Maret hingga 14 April, anggota TNI bersama mahasiswa akan memberikan penyuluhan dan pengalaman bagi masyarakat. Untuk TMMD 107 Kabupaten Cianjur telah dibuka oleh Bapak Puati tadi dan pelaksanaannya akan dipulai hari ini sampai ke depan selama 30 hari akan berhubungan pada tanggal 14 April 2020. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada BAMD Cianjur, kemudian pembangunan rumah tidak layak uni, ada 4 unit, kemudian rehab masjid, 1 unit, dan pembangunan MCK di lingkungan masyarakat. Sementara itu PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menuturkan pihaknya sebagai pemerintah daerah Cianjur mengapresiasi pelaksanaan TMMD. Pasalnya TMMD mampu mewujudkan impian masyarakat pada bidang infrastruktur dengan jalan beton yang optimal. Saya baru saat mendengar ekspos dalam perangkah keubungan TMMD ke 107 Kabupaten Cianjur ya, dan saya terus terang saja atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Karena dengan harga yang minim, ini TMMD ini bisa fisik yang optimal. Di samping itu bukan hanya fisik saja, tapi ada pemberdayaan buat masyarakat. Nah, terserat saja ini sangat bermanfaat buat kami di jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya di Desa Mekamulia, Kecamatan, Cikalongkuluan. Bupati menambahkan kegiatan TMMD yang akan datang akan didukung oleh pemerintah Cianjur dengan alokasi anggaran yang lebih maksimal. Terima kasih telah menonton!